Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor Kembali lagi lor dengan kita Sony Birdfarm Di video kali ini lor Kita akan melihat Anakan strip keempat lor ini lor Dari tekukur merah Strip putih atau disebut RWS dan putih mata hitam lor Ya seperti itu lor Di depan itu lor Burunya lor Anakan putih dan si RWS Ini lor Tapi jangan lupa subscribe ya lor Like, comment, and share ke teman-teman Anggungan dulur-dulur Agar kita tetap semangat Dalam membuat konten ya lor Ini jantannya putih lor Dan betinanya RWS Itu menetas satu lor Kemarin yang satu telurnya gak ngisi Dan saya buang Terima kasih telah menonton! Anaknya cantik sekali ya lor Anakan dari jantan putih mata hitam dengan betina RWS Red wet strip atau merah strip putih Ini adalah pelorok lor Pelorok ini adalah pelorok Leo Mengapa bisa keluar pelorok Leo? Saya juga bertanya-tanya lor Mengapa bisa keluar pelorok Leo? Karena saya gak tahu silsilah dari Kakeknya lor Kakeknya burung ini itu apa Saya gak tahu Karena dulu belinya yang tahu Cuman putih mata hitam dan RWS gitu lor Ini adalah pelorok Leo Ini adalah pelorok Leo Alhamdulillah Cantik bukan lor? Ya tentu saja di usia burung yang seperti ini Kita akan memasang ring lor Kita akan pasang ring Oke lor Kita akan pasang ring sekalian Agar burung tidak kelewat besar Inilah ring yang akan kita gunakan Ring Sony lor Nomor 35 Memberi tanda untuk burung bayi tekukur ini ya lor Agar sedikit bermerek Oke Kita coba gak pakai minyak Karena kelihatannya Burung juga masih kecil Tentunya masih bisa dimasukkan ring secara mudah lor Oke lor Kita masukkan ring Terlebih dahulu Kaki tekukur pun berbeda lor Ketika masih piek dengan kaki burung putar Kaki tekukur lebih Pengkoh lor Maksudnya gimana ya Lebih Kering atau lebih padat Intinya berbeda lor Juga tulur-tulur memiliki piek tekukur dan piek putar Ini sangat mudah lor Karena kaki masih kecil Tanpa pelumas pun langsung masuk Burung bayi tekukur Ini lor Seperti ini Ini blorok leo lor Dulu saya bertanya-tanya ketika pertama kali menetaskan satu ekor ini Burung apakah ini Burung ini adalah burung blorok leo Bisa terlihat blorok leo lor Karena disini lor Disini terlihat jelas ada warna merah Ada warna merah di bagian hitamnya lor Dan kepala ini Dari depan lor Ini kepalanya lor Ada warna merah di selingin putih Kupikir dulu ini blorok pelangkok lor Karena masih gak paham Tapi ternyata seiring berjalannya usia Motif dari burung mulai keluar Seperti inilah Ini tanda kalau bayi leopard lor Seperti ini Ini pun Ini juga Ini menandakan perbedaannya lor Cantik bukan lor Perkawinan antara MH Dengan RWS Melahirkan blorok leo Mungkin dulu kakeknya Memiliki darah leo lor Sehingga pada cucunya keluar Blorok leo Dulur-dulur mungkin ada yang ingin menjenakan Burung tekukur itu caranya mudah lor Sebenarnya Ketika umur sudah seperti ini Ini kisaran umur satu minggu lor Burung tekukur sudah bisa disepet lor Tapi dibisa ya lor Dari indukannya Disepet dan ditaruh di Sangkar yang berbeda Maksudnya di gurungan yang berbeda lor Tapi kalau kita nyepet Kita juga harus telaten lor Jangan sampai membiarkan burung tekukur kita Kelaparan Karena pada dasarnya Burung tekukur yang masih kecil Belum bisa makan sendiri lor Dan sangat bergantung pada kita Oke lor Itulah video kita hari ini Terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta share ke teman-teman anggungan lainnya ya lor Agar kita tetap semangat dalam membuat konten Sekian dari kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton